Ubu-subu, berangkat kerja lagi, bro. Biar kamu bangun, biar gak terlambat, biar gak aku dulurus yang lapain duluan. Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar makin serius, Atta dan Aurel tunjukkan setelah aku ikut dunia pacaran, sempat sembunyikan hubungan keduanya, namun kini keduanya sudah publikasikan bahwa Atta dan Aurel memang ada hubungan spesial dan dekat. Hubungan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah juga banyak lindung akan banyak orang, dari penggemar keluarga hingga sahabat terdekat. Kini ada satu kejadian yaitu Atta Halilintar sudah mengirimkan undangan pertunangan dengan Aurel di sosial media pribadinya untuk sahabat-sahabat terdekat membuat Asanti marah. Kemarahan Asanti beralasan, karena Asanti merasa dirinya tidak merasa diobroli dulu oleh Atta tentang masalah pertunangan ini, karena memang ini pertunangan sakral, kenapa gak cerita sama keluarga dulu? Di mana kita? Di ayam. Asik banget. Aduh, asik banget ya. Asik banget. Ini apaan? Lagi mampir. Aku, aku, aku. Bersambut tangan mungkin aja mana-mana, yuk. Bismillah, kita lagi mau makan. Sangat makan. Asik banget makan. Selamat makan. Selamat makan. Selamat makan. 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 Kini kebersamaan Atta Halilintar sama Aurel Hermansa memang sering lebih terlihat bersama, karena keduanya juga bekerja sama bareng. Kini keduanya sedang membuat film bersama. Atta Halilintar kini sering menjemput Aurel dan menemani Aurel, bahkan saat makan pun Atta Halilintar menjemput Aurel. Asanti yang ngamuk karena tak terima sebagai orang tua, tak tahu tiba-tiba Atta sebarkan undangan mau melamar Aurel tanpa persetujuan atau tahu apa ngobrol dulu sama kedua orang tuanya. Ternyata itu adalah prank untuk Asanti. Latihan kalau nantinya serius, tiba-tiba itu adalah idenya Aurel untuk kerjain sang ibu. Ibu sambung yang seperti ibu kandung, Atta Halilintar tak mau ikutan namun pada akhirnya dirinya ikutan ngerjain Asanti. Bersyukur itu hanya prank Asanti yakin suatu hari kalau Atta melamar dirinya pasti akan ngobrol dulu dengan keluarga besar. Atta Halilintar pastikan hubungannya dengan Aurel serius, bukan settingan. Di tengah banyak orang yang ngomong kalau hubungannya hanya untuk konten, Atta akan membuktikan kalau dirinya akan segera melamar dan menikahi Aurel Hermansa. Jadi sudah bisa ngobrol sama apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa. Ayo akap, akap. Ayo, aku, aku. Ayo, aku. Ayo, aku. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.